Hai hai giganers, ketemu lagi sama aku Fanny dan Kang San Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para giganers semuanya Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram Dan untuk giganers semua yang memiliki video seram yang nyata Kalian bisa kirimkan melalui email rame.gigana.gmail.com Sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita Oke Kang Sarip langsung aja nih Oke ini ada kiriman dari Rai Asus Assalamualaikum Kapanikaritsu dan Kang Sarip Waalaikumsalam Salam dari Tasikmalaya Ini aku ada video pas mau pulang sekitar pukul 3 denihari Itu yang bergerak apa? Ada yang gerakin? Atau cuma kena angin? Ditunggu reaksinya Hatur Nuhun Siap Jadi? Ini gipsum ya Ini sih Jujur li Dan berat ini tuh Kapanik Iya bener emang Ini orang dua debat nih Iya bener Mereka mencoba mencari logika Iya ilmiahnya ini gimana sih Iya bener Ini terus ya Terus-terus Ini juga kalau misalkan angin harusnya semua ya Iya dong Dan gak mungkin juga Kak Pani ini karena berat Kalau angin ya Ini kalau misalkan si gipsum nimpa lumayan kan itu Ada tetangga aku copot sih gipsum-gipsumnya kan Kena kepala Getih? Ih bukan lagi Oke Gimana nih Kang? Kalau saya perhatikan dari awal juga saya udah melihat sosok ya Cuman sosoknya ini belum jelas mau seperti apa tapi kayak siluet aja Siluetnya ini kayak kalau jenis kelamin gak tau ya Tapi yang jelas si punaknya agak ke atas jadi kepala agak ke bawah gitu Jadi kayak bungkuk gitu Kak Pani Oke Ya dia sedang memainkan ini Dan ini bukan kena angin Kalau kena angin harusnya semua Dan gipsum berat seperti ini Gak logika juga sih kalau angin Iya bener Aduh kenapa sih si sosok itu mainin itu Karena emang dia tinggal disana kan? Ah gak tau nih Kalau misalkan ingin lebih detail Harusnya saya lebih terakat mendalam tentang ini ya Apakah ini kiriman Atau apakah ini memang peliharaan Atau gimana sih saya gak tau Tapi yang jelas ada sosok disana Aduh gak enak hati nih soalnya Takutnya kan ini kan toko ya Toko besi gitu Eh maksudnya ini toko properti Takutnya kan ada persaingan gitu ya Selanjutnya ini dari Ini kiriman dari Rina Rina ya Oh Rina 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 iya Ini juga bener apa enggak ya katanya Oke Ini dong Iya Kayak posica ya Kok tapi dia kayak lagi senderan gitu gak sih? Iya Tuh anak-anak lagi pada ngapain Ini kayaknya yang mediumin pelatih nih Iya bener Nah Kang Jika harus udah paling jelas banget nih Tuh Dia ada di atas genting di dekat batang pohon Pohon gak sih ini? Iya pohon Iya Kalau aku mah pik sih Ini kalau saya perhatikan Jelas astral Dan mungkin Ini secara Apa ya Secara kacamata yang merekam Ini tuh kayaknya pelatih Takutnya kalau misalkan dia Meribut kan Si anak-anaknya takut nanti tuh pelatihan Kayak gitu Si boce-boce tuh barusan lagi pada semangat gitu kan ya Iya dan ini bersender Dia tuh kayak gini loh Kayak gitu Kayak sesantui itu gitu kan Apaan nih katanya Rekam-rekam nih Biasanya bulan-bulan biasa Jam segini udah sepi nih aneh gitu Gak keberisikan gitu kan Ini asli astral Cuman gak Kayaknya ini penunggu situ aja Jadi bukan peliharaan Jadi bukan kiriman Jadi penunggu situ aja Tapi ini jelas poci banget sih Kang Jadi ada ikatannya juga kepadanya Dan wajahnya itu ya gelap lah Iya Tapi mudah-mudahan gak mengganggu ya Kang Insya Allah gak sih yang kayak gini mah Iya Ini ada dari Reza Oces ya Oke Assalamualaikum Kak Heretsu Kak Fani dan Kang Sari Waalaikumsalam Saya Reza dari Jogja Penampakan rambut kuntilanak ini Real atau editan bang Mohon penjelasannya Oke Video dapat dari channel Youtubenya Bucin TV Oke Oh itu tuh Iya Jelas ya Iya Bisa 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 Astagfirullah Ini bekas apa sih tempatnya kan Kayak WC ya itu Gimana kayak Kayak WC ini Jamban umum gitu Iya Nggak tau ini terbengkalai Mungkin ini salah satu tempat Dan ini WC nya gitu Bekas jamban umumnya kali ya Itu jelas banget ya Jiganens Ada rambut ya Bayangan Entah bayangan Entah emang rambut sih Kang Ini rambut Rambut ya Bukan bayangan lagi Ini udah Udah termanifestasinya padat Nah ini Oke Ini Kang Ini yang ditanyakan asli apa tidak ya Ini kalau misalkan saya perhatikan Ini asli Dan saya tau Tau Bucin TV Tau Kadhafi ini ya Dia itu Memang Penasaran dengan hal seperti ini Malahan dia sendiri bilang bahwa Dia tidak percaya hal seperti itu Oke Tapi dia bikin Youtube ini Explore Dan beberapa kali mungkin Mendapatkan hal seperti ini Dan memang itu ada katanya Dan kalau saya perhatikan juga Ini bukan settingan Ini asli dan astral ini Kalau misalnya dilihat dari tempat Emang udah Pasti Tapi ya secara umum Kalau yang kayak gini Ya misketi aja Misketi ya Oke batini real ya Itu real Dan mungkin Di channel itu Emang real-real semua Kalau saya lihat gitu ya Selanjutnya ini dari Ini dari Muhammad Fuad ya Assalamualaikum Tepani Aretzu Dan Kang Sari Waalaikumsalam Saya ada video penampakan Miskun di gedung sekolah Kejadian jam setengah 12 malam Dulu sekolah ini katanya Bekas RS Aduh Sejarahnya Ayo-ayo Apakah itu benar Penampakan miska Atau bukan Ditunggu Eh Jauh ya Iya jauh banget sih Ntar dulu Emang ada yang putih Nah ini nih Iya betul Iya ini ya Tapi Entah apa gitu Tuh tiba-tiba Hilang gak sih Emang ada gerakan ya Cuman gak hilang Ada sih Ada ya Dan ini tuh benar-benar Di zoom banget Yang jadi pertanyaan Yang merekam Jam segitu Ini tuh siapa Menjaga sekolah Gak mungkin sampai malam kan ya Iya gak mungkin sih Kecuali ada kegiatan 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 Bentar Ini bukan Bukan ya Ini ornament aja Tapi karena terlalu jauh Di zoom Jadi sehingga kayak ada gerakan Padahal itu dimensi kamera aja Jika di zoom ada gerakan sedikit gitu Ini ornament aja Bukan ya Bukan ini mah Ini harusnya kalau penasaran ya Cari temen Langsung Deketin Cari temennya Jangan sendiri ya Betul Tapi mungkin ya Kalau misalkan kegiatan itu harusnya Malam-malam tuh harusnya banyak orang ya Iya bener Ya bener Harusnya rame sih Betul Ini gak tau lagi ngapain sih Tapi yang jelas bukan Bukan ya Aman ya Aman aja Selanjutnya ini dari Ini dari Fakta Jakarta Ini mungkin diambil dari Yang lagi viral sekarang Kayaknya Atau kemarin-kemarin mungkin ya Berita ya Iya Dari salah satu akun Fakta Jakarta Katanya seorang pengendara motor Diduga berpura-pura kesurupan kucing Saat hendak ditilang polisi Dijalan Wira Sabak Adiarsa Timur Karawang Katanya Oke Jangan di ngasih Mungkin ini yang jadi pertanyaan Apa bener ini kerasukan Kang Iya Atau pura-puraan aja gitu Kita coba check it out Apa? Lah diketawai Segera tak ngakau Ngobloke siapa? Kok kasih anjir Gak suka ditilang Jangan di atas Tidak Jangan di atas Jangan di atas Pura-pura kesurupan Saya gak ngakak Tapi bisa aja gak sih? Iya bisa aja sih Soalnya aku ngeliat uratnya tuh kayak Keluar Keluar Dan terus dia tuh kayak Merah banget gitu mukanya Iya dia kodamnya keluar kodamnya kucing garong ya polisinya juga kan ngapain gitu jadi bingung dia mau noongin dulu apa gimana dulu gitu tapi yang ditanyakan mungkin ini gimana asli atau tidak ini kalau saya perhatikan si bapaknya ini bukan kesulupan ya tapi lebih ke vibrasi ya jadi ketika dia katanya mau ditilangkan ya tersudutkan mungkin ya tersudutkan emosionalnya meluap nah meluapnya ini tidak terkedalkan gitu nah sehingga jadi vibrasi seperti ini ada juga yang kemarin-kemarin pilihan itu dia kesulupannya jadi prajurit-prajurit Siliwangi itu ada juga yang di Bandung macam-macam ya macam-macam sih tapi yang jelas ya ini vibrasi dia dan ini pun juga tidak bisa disebut settingan juga karena emosionalnya tidak terluapkan seperti ini juga itu sama ada yang di luar nalar juga ada yang di luar kesadaran juga sih memang tapi yang jelas bukan ini memang bukan ya ya bukan asal yang masuk itu bukan oh iya tiba-tiba ada asal yang pernah trauma juga sama pak polisi kan takutnya sehingga tahu ya kalau itu sih terlalu banyak ya terlalu banyak kan ya terlalu banyak kan ya terlalu banyak iya next ya ini ada satu video kita lihat langsung berburu ya tadu-tadu kenapa itu logidoginya kayak dilemparin gitu analistrik tuh enggak 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 tuh kayak kepentau kan iya ini lagi berburu babi hutan kayaknya nah ini ini mengandung listrik gak yang digigit-gigitin sama doginya enggak 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 oh ada sosok ada sosok kapan itu tuh ada sosok ini iya kayak dia kayak kayak mulutnya kayak gitu iya aku melihatnya si dogi kayak kepental kayak kena serangan listrik gitu enggak dia emang kalau digeletak suka gitu kalau dogi kapan kayak loncat gitu gitu ini dari berbagai sudut kamera ya mungkin dari impramerah ya hawa panas gitu iya sih ada yang gerak-gerak oke iya sih gitu oke ini udah saya tangkap sih nah gimana nih kawan buat yang ini ini mungkin yang ditanyakan apakah itu asrah atau bukannya karena mungkin ini lagi berburu babi hutan kalau mau tahu dan babi hutan ini ketika dia sedang apa ya terpojok dia akan ngamuknya itu di luar nalar ke panik oh gitu betul kadang-kadang loncatnya aja 2 meter udah bisa loncat dia ya ke tebing 2 meter kayak gitu-gitu ya ke orang juga bisa nyerang kalau misalkan merontok itunya iya merontok apa yang merontok jinget lah jinget lah gitu iya ke orang-orang yang berburu dia tuh jadi kalau saya perhatikan ini memang babi hutan yang sudah terpojok terus dia kayak nyegag tuh nyegag tuh apa ya nyerang balik iya nyerang balik gitu sehingga si doginya ini bukan terpendal sebetulnya lebih menghindar gitu iya aku melihatnya aku takutnya kesetrung ya dan ini kayak sosok makhluk ini ini hanya tanaman saja yang mungkin sama babi hutan keseret dari bawah keseret sama doginya juga kan ketarik-tarik juga betul ini mah bukan asral dan ini mah ya babi hutan aja sih biasa emang aktivitas kalau doji lagi memburu babi hutan tuh ya emang bisa terjadi seperti ini gitu ya betul oke gak ada asral ya kan gak ada ini mah selanjutnya masih video ini langsung kita lihat aja ini dari luar negeri nih kan iya si boci lagi main kita coba lihat lagi oh iya ada yang jalan apa sih ini misterius itu kayak kalau di kita tuh kayak makhluk kecil lili put lili put dia jalan keliatan banget gitu tuh iya nah yang jadi pertanyaan iya ini asli gak gitu aku tau lili put itu dari film kartun ya waktu itu iya tujuh kurcaci itu ya iya tujuh kurcaci terus dari Doraemon kayak si lili put yang dari kantong Doraemon bisa dihidupkan membantu Nobita oh iya betul ih kartun banget ya jepang banget iya nah terus untuk lili put ini gimana ini lili put ini kalau misalkan saya perhatikan kalau disini saya bilangnya peri ya peri itu kan banyak ada yang bersayap itu peri yang di atas terus yang di bawah peri pohon gitu ya kayak gini ini saya bilangnya peri tapi tetap hal seperti ini tuh biasanya ditunggangi oleh astral oke dan kalau dari video ini saya pastikan ini asli mungkin sedang mencari makan atau gimana gitu ya ini kayak peri pohon nih jadi dia gak tinggal disini kan enggak sih biasanya cari makan gitu mereka tuh sebetulnya penasaran dengan kita juga sama keponya betul cuman ini mereka tuh kayak di apa ya kayak ditunggangi oleh bangsa jin sehingga kadang tidak terlihat oleh kita ya tapi meskipun ya saya sendiri maaf ya bangkai-bangkainya tuh pernah lihat dan punya juga di rumah gitu jadi dia tuh makannya juga bisa makan makanan kita iya bisa gimana ya kayak binatang aja gitu tapi perawakan kayak manusia gitu iya tapi kecil bedanya gitu kan betul makanya ada kalau misalkan di Cina tuh tau kan tanaman gingseng iya itu tanaman gingseng ada perinya makanya di mitologi Cina gingseng itu bisa hidup kayak anak kecil eh iya bener aku pernah lihat aku pernah lihat kan dan ketika gingseng digali ada gingseng yang lari tuh ya iya itu memang betul adanya seperti itu ketika kita gali gingseng itu gingseng perinya jadi dia hidup oh bukan gingseng yang aslinya gitu oh iya 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 tapi ya kalau bocil man tuh udah pasti kaget itu apaan gitu kan iya ini asli asli ya asli video asli dan mungkin ada bayangan juga barusan oke jika harus itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian terima kasih jangan lupa untuk like komen dan juga share video kita see you again